Halo, Assalamualaikum Bintang kelas hadir lagi Kali ini saya akan melanjutkan Membahas buku matematika Kelas 7, semester 2 Yang akan saya bahas di video kali ini Ada di halaman 160 Soal nomor 4 saja Soal nomor 1, 2, 3 5, 6, 7 Sampai dengan nomor 13 Sudah Kak Sari bahas di video yang lain Dicek aja ya Oke, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Nomor 4, perhatikan gambar di bawah ini Ini dia gambarnya Perintahnya, sebutkanlah pasangan A. Sudut-sudut sehadap B. Sudut-sudut sepihak Dalam dan luar C. Sudut-sudut bersebrangan Dalam dan luar Oke, perintahnya sih sederhana Tetapi untuk menjawabnya Itu perlu pemahaman Di sini kalau kita lihat gambarnya Ini penamaan sudutnya kayak gini A1, sebelah sini A2, A3, A4 Kemudian B1, B2, B3, B4 C1, C2, C3, C4 Dan D1, D2, D3, D4 Nah, di sini Kak Sari buat gambar yang serupa Tetapi penamaan sudutnya berbeda Tujuannya apa? Tujuannya agar memudahkan kita dalam memahami Nah, maksudnya Kak Sari yang kayak gini nih Lihat ya Ini kan gambar garisnya sama ya Dua mendatar Kemudian dua yang miring Nah, tetapi penamaannya beda Di sini Kak Sari langsung pakai huruf-huruf aja Sudut A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Nanti di akhir video Tetap Kak Sari buatkan jawaban versi aslinya Sesuai dengan penamaan sudut pada buku Paham ya? Jadi yang sabar Di awal video nanti kita akan belajar dulu Supaya paham Betul Kalau sudah paham nanti tinggal Memasukkan jawaban yang benarnya aja Oke Langkah pertama Sebelum menjawab ke pertanyaan ini Sudut-sudut sehadap Sudut-sudut sepihak Sudut-sudut bersebrangan Akan Kak Sari terangkan dulu tentang sudut dalam dan sudut luar Pada gambarnya Kak Sari ini Sudut dalam itu Kukasih tanda sepidol berwarna pink Ini sudut dalam Dia di dalam Nah, yang di sini juga Ini di dalam Mana lagi? Ini di dalam Ini juga di dalam Maksudnya di dalam itu dia di dalam area Kemudian kalau yang sudut luar yang mana? Sudut luar itu yang berada di luar Berarti yang ini A dengan D ini juga di luar Ini di luar Ini di luar Ini juga di luar Tinggal kita sebutkan aja Sudut-sudut dalam dan sudut-sudut luar Ini nanti penting Terutama untuk menjawab pertanyaan yang B dan C Ada sudut dalam dan sudut luarnya Ya kan? Nah, yuk kita tulis dulu ya Untuk sudut-sudut dalam Tadi ditandai dengan sepidol warna pink ini ya Yuk, sudut-sudut dalamnya berarti B, C, E, H Kita sebutkan aja B, C, E, H Kemudian Dari mana? I, L atau N, O Bebas sebetulnya ya Dari sini aja ya I, L Kemudian N, O Jadi kita rutenya Kiri ke kanan Terus ke bawah kanan Terus kembali lagi ke bawah kiri Oke B, C, E, H Sudah Kemudian I, L, N, O I, L, N, O Oke Ini sudut-sudut dalam Nah, untuk mempermudah Kalian bisa Pause dulu video ini Terus bikin gambar yang serupa Kayak Kak Sari gini deh ya Kasih penamaan A, B, C, D, E, F, G, H Dan seterusnya Persis kayak gini Samain Jadi nanti kalian bisa Sambil Menjawab sendiri Ya Kalau Kak Sari ini kan Terbatas ya Jadi naik Terus turun lagi Takutnya kalian pusing Ya Bikin lagi aja Serupa kayak gini Terus Sambil menjawab gitu Videonya di pause dulu Boleh Boleh banget Itu malah tambah efektif Belajarnya Oke Kak Sari lanjut ya Sudut-sudut dalam Sudah disebutkan semua ya Ada delapan Kemudian sekarang Sudut-sudut luar Tadi ditandai dengan Warna biru ya Spidol warna biru Kita sebutkan A, D F, G J, K Dan M, P Tulis dulu judulnya Sudut-sudut luar Sudut-sudut luar Baru disebut ya A, D F, G A, D, F, G A, D, F, G Kemudian turun ke bawah yang sini J, K, M, P Oke J, K, M, P Sudah Oke Ini untuk sudut-sudut dalam Dan sudut-sudut luar Sudah beres Nah sekarang Kita bisa mulai Menjawab soal Di buku Kembali kita lihat Pertanyaannya Yang pertama Ini Sudut-sudut sehadap Kalau sudut-sudut sehadap Ini gak ada hubungannya Dengan luar dan dalam Sebetulnya Nanti luar dan dalamnya itu Terutama untuk menjawab B dan C Untuk yang A Sudut-sudut sehadap Kak Sari ajarin Ciri-cirinya itu yang seperti ini Gini Sudut-sudut sehadap itu Dia dibuat dari gerakan yang sama Kalau Kak Sari ngajarinya gitu deh Di bimbel Gerakan yang sama itu Maksudnya gini Misalnya sudut A ini Sudut A itu terbuat dari Gerakan ke bawah Terus ke kiri Kak Sari ulang Ke bawah Ke kiri Nah kita cari yang gerakannya sama Misalnya dengan sudut E Ini sudut E juga sama nih gerakannya Ke bawah Ke kiri Ke bawah Terus belok ke kiri Jadi A dan E ini Sehadap Ada lagi gak? Ada Lihat disini M Yang ini ya dek ya Ke bawah Terus ke kiri Bener kan? Ke bawah Kiri Jadi M ini juga sehadap Dengan A Dan dengan E Terus ada lagi Satu yang sehadap Ini I ya Ke bawah Ke kiri Ke bawah Ke kiri Oke Jadi kita sudah dapat ya Empat buah sudut yang sehadap Yaitu A E I Dan M Tinggal dicatat saja Yuk disini kita catat ya Sudut-sudut yang sehadap Sudut-sudut sehadap Ada A Kemudian E I Dan M Ini Nah Ada lagi? Gak ada Kita cari lagi Yuk sudut-sudut yang sehadap lagi Misalnya yang B Kita cari temennya yang B Kita lihat dulu pergerakan yang B B itu ke kiri Ke kanan Iya kan? Ke kiri Eh kok ke kiri Ke bawah Ke kanan Betul? Bawah Kanan Kan B Nah kita cari yang gerakannya sama Ini dia Bawah Kanan Berarti F Bawah Kanan Kemudian di sekitar sini mana yang gerakannya ke bawah ke kanan Ini dia J Bawah Kanan Bawah Kanan Kemudian satu lagi Yang N Bawah Kanan Bawah Kanan Jadi tinggal sebut saja Yang sehadap lagi adalah B dengan F Dengan J Dan dengan N Tinggal kita tulis B F C N Gini Lagi Cari lagi yang sehadap Masih ada lagi Mana ya Ini Kita lihat yang C Cari temen-temennya C Yang sehadap dengan C C itu dibuatnya Gini deh Ke atas Ke kanan Atas Kanan Cari yang gerakannya gitu Ini dia G Atas Kanan Atas Kanan K juga Atas Kanan Ya kan Jelas ya Atas Kanan O juga Ke atas Ke kanan Ke atas Ke kanan Berarti yang sehadap lagi adalah C G K O Tinggal tulis C C G K K O Oke Nah ada satu lagi yang sehadap-sehadap Yaitu Ini dia D ya Kita cari temen-temennya D D ini gerakannya boleh ke kanan bawah Ya Kanan Bawah Atau kalian mengucapkannya Atas Kiri Atas Kiri Gitu juga boleh Suka-suka deh Yang penting konsisten Ini Kak Sari mengucapkannya ke kanan bawah ya Kanan Bawah Kanan Bawah Berarti cari yang kanan bawah Ini dia Kanan Bawah Ke kanan Terus ke bawah L juga Ke kanan Ke bawah Ke kanan Ke bawah P juga Kanan Bawah Kanan Bawah Gitu ya Berarti D H L P D H L P Nah Inilah Sudut-sudut Yang Sehadap Kayak gitu Jelas ya Berarti soal yang A ini Sebenarnya Sudah kita jawab Hanya saja Harus kita Rubah Kedalam Notasi Yang disyaratkan Di buku ini Maksudnya gimana Misalnya tadi Untuk sudut-sudut Sehadap A E I M Ini A E I M Ini kan Aslinya Dia adalah A Satu Kemudian disini B ya Berarti B Satu Disini kan C Berarti C Satu Disini D D Satu Ini loh D A Satu B Satu C Satu Dan D Satu Gitu ya Bener kan Nih Posisinya Pokoknya dia di Ujung-ujung Sini ya Nih Disini Disini Dan disini Tinggal kita tulis Aja Jadi versi Bukunya Untuk sudut-sudut Sehadap Ya Sama ini Sudut-sudut Sehadap Oke Supaya kalian Tidak keliru Nanti kalau disetorkan ke guru Jawabnya yang versi yang disini ya Nih Kak, saya dibantu Untuk A E I M Tadi ya Berarti A1 B1 C1 Dan D1 Gini Tulis A1 B1 C1 D1 Kemudian Yang disini kan BFJN Lihat Kan ini ya B F J N Oke Nah Kalau kita lihat di buku Posisinya yang disini Nah ini ya Semua yang dua ini A2 B2 C2 D2 Siap Kita tulis A2 B2 C2 D2 Oke Lanjut Yang ketiga CGKO Ini CGKO Yang disini ya Posisinya ya Berarti ini kan A3 B3 C3 D3 Ini ya A3 B3 C3 D3 Oke Terakhir Untuk yang DHLP Ini ya D Eh DHLP Berarti A4 B4 C4 D4 Yang ini A4 B4 C4 Dan D4 Tinggal ditulis Nah Gini Sejauh ini Masih mudah Hanya sudut-sudut Sehadap aja Nah setelah ini Kita akan menjawab Poin pertanyaan yang B Yang B itu apa Sudut-sudut Sepihak ya Sudut-sudut Sepihak Tetapi Sepihaknya ada Dua macam Sepihak Dalam Sepihak Luar Nah bagaimana itu Ini akan gak seri hapus lagi Biar bersih Kemudian kita menggunakan Gambar yang disini dulu ya Kalau nanti sudah Ketemu jawabannya Baru kita Ganti Penamaan Sudutnya Yang pertama Kita bahas dulu Sudut-sudut Sepihak Dalam Ya Kita tulis disini Sudut-sudut Sepihak Dalam Nanti berikutnya Sudut-sudut Sepihak Luar Untuk sudut-sudut Sepihak Dalam Berarti kita hanya Memperhatikan Sudut-sudut Dalam Saja Atau dengan kata lain Yang berwarna Pink Saja Ya Yang ini Nanti jangan sampai Menyebutkan Sudut yang berwarna Biru Karena sudut yang Berwarna biru Ini sudut-sudut Luar Nah Sekarang Untuk pengertian Sudut-sudut Sepihak Dalam Itu bagaimana Kalau pengertian Pakai kata-kata Agak susah Kalau pakai Ciri-ciri Malah enak Gini Sudut-sudut Sepihak Dalam Tentu saja Yang kita ambil Hanya sudut-sudut Dalam Kalau sepihak Seperti ini Misalnya B ini Hanya sepihak Dengan E B ini Tidak boleh Sepihak Dengan H Karena ini Nyebrang Jadi Kalau sepihak Itu Tidak boleh Nyebrang Tidak boleh Nabrak Garis Nah B ke E Ini kan Tidak Nabrak Garis Jadi Ini B dan E Ini Sepihak Dan dia Karena berwarna Pink Tadi kan Dalam Nah Inilah Sepihak Dalam Kalau B dengan C Sepihak Dalam Tidak Kenapa Karena dia Nabrak Garis Tidak boleh Nabrak Garis Pink Berarti Itu kan Dalam Maka C dan N Ini Juga Sepihak Dalam Sepihak Itu Tidak Menabrak Garis Kalau Kak Sari Ngafalinya Tidak Berantem Namanya Juga Sepihak Kalau Sepihak Itu Tidak Berantem Jadi Kayak C dan N Ini Sepihak Dan Mereka Sudut Dalam Disebutnya Sepihak Dalam Mana Lagi H Dan I Ini Juga Sepihak Dalam Paham Jelas Jadi Ciri-cirinya Harus Sama-sama Sudut Dalam Yang pertama Dan Yang kedua Tidak Boleh Nabrak Garis B Dengan E C Dengan H N Dengan I O Dengan L Ada L C Dengan N H Dengan I Nah Gitu Tinggal Kita Tuliskan Aja Terus Kalau Kalian Tadi Sudah Sempet Bikin Gambarnya Persis Kayak Kak Sari Ini Sambil Kak Tulis Disini Kalian Bisa Lihat Gambar Kalian Sendiri Jadi Tambah Paham Ini Kak Sari Bantu Tulis Sudut Sudut Sepihak Dalam Ayo B Dengan E Kemudian C Dengan H Kemudian N Dengan I Ada L O Dengan L Disini E Disini L Kalau L Sari Ganti Sari Gini O Dengan L Kemudian Ada L C Dengan N Satu Lagi H Dengan I Nah Gini Kalian Bisa Lihat Gambar Kalian Sendiri Ini Kak Sari Ulang B Dan E C Dan H N Dan I O Dan L C Dan N H Dan I Inilah Pasangan Sudut Sudut Sepihak Dalam Menyebutnya Boleh Sudut Sudut Dalam Sepihak Boleh Sudut Sudut Sepihak Dalam Boleh Ya Jadi Ini Jawaban Untuk Yang B Tapi Yang Bagian Dalam Nah Sekarang Untuk Yang Sudut Sudut Sepihak Luar Kak Sari Catatnya Di Bawah Sini Boleh Sudut Sudut Sepihak Luar Nah Apa Aja Nanti Kita Kembali Lagi Ke Gambarnya Karena Yang Diminta Adalah Sepihak Luar Berarti Nanti Yang Kita Sebut Hanya Sudut Sudut Yang Berwarna Biru Ini Saja Yang Diluar Jangan Sampai Menyebutkan Sudut Sudut Dalam Oke Dan Ciri-cirinya Sama Ciri-cirinya Sama Misalnya Untuk Yang A Yang A Ini Sepihak Dengan Yang Mana Sepihak Dengan Yang F Loh Kak Ini Nabrak Garis Jadi Garis Yang Disini Anggap Aja Nggak Ada Dia Kan Bisa Langsung Dari A Ke F Kalau Yang Nabrak Garis Contohnya A Sama G Ini Jadi Nyebrang Satunya Di bagian Atas Satunya Di bagian Bawah Kalau A Dengan F Ini Sama Sama Di bagian Atas Garis Yang Disini Abaikan Aja Dulu Untuk Sepihak Luar Jadi Tadi Kalau Sepihak Dalam Tidak Ada Garis Memang Disini Pokoknya Dia Nggak Nyebrang Garis Ini Aja Kan Sekarang Sebenarnya Gitu Pokoknya Dia Nggak Nyebrang Kebawah A Ini Di atas Posisinya Dia Nggak Nyebrang Kebawah Jadi Nggak Boleh Dipasangkan A Dengan G Ini Bukan Sepihak Ini Nanti Ada Sendiri Namanya A Dengan G Itu Namanya Berseberangan Tapi Sekarang Kita Membahas Sepihak Luar Kak Sari Ulang Yang Disebutkan Nanti Hanya Sudut Sudut Yang Berwarna Biru Ini Sudut Luar Nah Sekarang Sepihak A Sepihak Dengan F Kemudian D Sepihak Dengan G Paham Ya Terus M Sepihak Dengan G P Sepihak Dengan K Ada Lagi Ada Ini D Sepihak Sama M Ya Kan Dan G Sepihak Sama J Ini Kan Sama Sudut Luar Juga Ya Dan Mereka Nggak Nyebrang Nggak Nabrak Garis Ya Dua-duanya Ada Di Pihak Yang Sama Ini Juga G Dengan J Oke Jadi Nanti Ada Enam Pasang Juga Ya Kak Sari Ulang A Dengan F D Dengan G M Dengan J P Dengan K Kemudian D Dengan M G Dengan C Nah Gitu Tinggal kita tulis Disini ya Menulisnya Sudut-sudut Sepihak Luar Kalian lihat Gambar kalian sendiri ya A A Dan F Kemudian D Dan G Lalu M Dan J P Dan K Ada Lagi D Dan M Satu Lagi G Dan J Gini Sudut-sudut Sepihak Luar Berarti Poin B Ini Sebenarnya Sudah Kita Selesaikan Sudut-sudut Sepihak Dalam Sudah Ada 6 Pasang Sudut-sudut Sepihak Luar Sudah Ada 6 Pasang Maka Tinggal kita Jawab Yang B Ini Tetapi Menjawabnya Sesuai Dengan Yang Disini Agar Mudah Lagi Gini Aja Yang Di Buku Ini Kita Tulis Tipis-tipis Sesuai Dengan Notasi Kita Ini A B C D Gitu E F G H I J K L M N O P Nah Jadi Kita Mindahinnya Enak Misalnya Untuk Yang Sudut-sudut Sepihak Dalam Dulu B Dan E B Dan E Berarti A 2 Ini kan B Dan E E B 1 Jadi Jawabnya A 2 Dan B 1 Kemudian Lagi Berikutnya C Dan H Berarti Ini ya C kan Disini H Yang Ini ya A 3 Dan B 4 Begitu Dan Seterusnya Kak Sari Bantu ya Nah Ini dia Versi Aslinya ya Yang Sesuai Dengan Notasi Buku Kak Sari Bacakan Sudut-sudut Sepihak Dalam A 2 Dan B 1 A 3 Dan B 4 D 2 Dan C 1 D 3 Dan C 4 A 3 Dan D 2 B 4 Dan C 1 Ini dari mana Ini dari mengartikan yang disini tadi ya Kalian gak bingung kan Sudut-sudut sepihak dalam kan Versi kita yang disini tadi Terus diartikan sendiri Dengan Mengganti B dan E ini Sebagai A 2 Dan B 1 Seperti yang Kak Sari Ajarin tadi Gak bingung ya Insya Allah Gak ya Misalnya untuk yang terakhir ini H Dan I Kenapa menjadi B 4 Dan C 1 Karena Nah ini dia H nya itu disini Ini H I nya itu disini Ya H itu adalah B 4 I itu adalah C 1 Sih Ya Kayak gitu ya H Nah ini Menjadi B 4 Dan I nya C 1 Paham ya Nah sekarang Kita mau mengartikan Untuk sudut-sudut Sepihak luar Sepihak luar Yang disini ya A dan F D dan G Coba kita lihat dulu A dan F Ini berarti A itu nanti bacanya A 1 F F itu nanti bacanya Ini kan Iya F ya B 2 Berarti A 1 Dan B 2 Berikutnya lagi D dan G Oke D dan G Disini ya Ini D Ini G Berarti A 4 B 3 Gitu Dan seterusnya Oke Punya Kak Sari Kak Sari siapkan sendiri dulu Kalian juga boleh Nulis sendiri Masing-masing Nanti dicocokin Ini dia Jawaban untuk Sudut-sudut Sepihak luar A 1 Dan B 4 A 4 Dan B 3 D 1 Dan C 2 D 4 Dan C 3 A 4 Dan D 1 B 3 Dan C 2 Oke Sekarang Berarti Kita simpulkan Untuk pertanyaan Poin B Sudah selesai Nah Masuk ke Poin C Yang diminta adalah Sudut-sudut Berseberangan Berseberangannya Ada berseberangan Dalam Dan berseberangan Luar Oke Sebelumnya Kak Sari jelaskan dulu Bagaimana Menentukan Sudut-sudut Berseberangan Dalam Dan berseberangan Luar Kembali lagi Kita menggunakan Gambar kita ini Untuk sudut-sudut Berseberangan Dalam Sama Nanti Yang kita sebutkan Hanya sudut-sudut Dalam Saja Sudut-sudut Yang berwarna Pink Ini saja Jangan sampai Menyebutkan Sudut-sudut Yang berwarna Biru Ya Nah Karena Kata kuncinya Berseberangan Berarti kita harus Cari yang Berseberangan juga Misalnya Sudut B ini Ya B ini kan Pink Kita cari yang Pink juga Tetapi yang Berseberangan Yang mana B ini Berseberangan Dengan H Ya Kemudian C C ini Berseberangannya Dengan E Gitu Ini kebalikannya Sepihak Kalau sepihak Tadi malah Tidak boleh Nabrak Garis Kalau ini Malah harus Nabrak Garis Namanya Juga Berseberangan Berarti B dengan H C dengan E Mana lagi D Ini N dengan L Kan Sama-sama Sudut dalam Juga kan Yang pink Pokoknya Terus I dengan O dengan I Ada lagi Nggak Ada lagi Dua pasang Eh Dirawat Nggak ada lagi Deng Kalau yang berseberangan Hanya ada Empat pasang Ini Kak Sari ulang B dengan H C dengan E Kemudian N dengan L O dengan I Gampang Ya Ini tapi Berseberangan Dalam Sudut-sudut Yang kita sebutkan Hanya yang Berwarna Pink Oke Tinggal Ditulis aja Kalau sudah Hafal Posisinya Boleh Kayak gini Ini tadi kan Kalau di buku Kan dia A ya Disini B Disini C Disini D Nah Posisinya Ini kan selalu 1 2 3 4 Ya 1 2 3 4 Kayak gitu Kalau kalian bisa langsung Menjawab Versi buku Boleh Nih Kak Sari Bantu Ini berarti B itu adalah A2 Ya kan Kemudian Yang H Disini adalah B4 Berarti A2 Dengan B4 Kemudian Kalau yang ini C C ini adalah A3 A3 itu Berseberangan Dalam Dengan B1 Atau Mau hati-hati Ditulis dulu Juga boleh Seperti tadi Jadi B dan H C dan E N dan L O dan I Kita tulis dulu Kemudian nanti baru Diartikan versi bukunya Kayak gitu aja ya Sepertinya lebih aman Nih Yuk kita tulis dulu ya Sudut-sudut berseberangan dalam B dengan H C dengan E Tulis B dan H C dan E Lanjut N dengan L O dengan I N dengan L O dengan I Gini ya Sudah ada 4 pasang ini ya Kemudian Kita tentukan dulu Sekalian Sudut-sudut berseberangan luarnya Baru nanti Diartikan versi bukunya ya Sudut-sudut Berseberangan Tapi yang luar Berarti Ini yang kita perhatikan Sudut-sudut luar Sudut-sudut luar itu Sudut-sudut yang berwarna biru Kalau di gambar kita Ya Yang ini aja nanti Yang harus disebutkan Jangan sampai menyebutkan Sudut-sudut yang Pink Nah ini Disini tadi Kak Sari Hapus dulu Supaya Clean Enak dilihat Gitu Oke Sudah Nah Sudut-sudut berseberangan Tapi luar Yaudah Ini D A ini berseberangannya Dengan G Mirip Caranya pakai Disilang gitu Kemudian D D berseberangannya Dengan mana hayo Dengan F Lagi Untuk M M nanti berseberangannya Dengan siapa Dengan K Ya kan Kemudian P P berseberangannya Dengan ya C Selesai Tinggal sebutkan aja A Dan G D Dan F M Dan K P Dan J Yuk kita tulis A Dan G D Dan F M Dan K P Dan J Nah gini Berarti Tegas kita terakhir Tinggal mengartikan ya Sudut-sudut berseberangan Dalam dan luar Versi buku Ini dia Sudah aku catatkan Untuk sudut-sudut Berseberangan dalam A2 Dan B4 A3 Dan B1 D2 Dan C4 D3 Dan C1 Untuk sudut-sudut Berseberangan luarnya A3 Dan A1 Dan B3 A4 Dan B2 D1 Dan C3 D4 Dan C2 Ini dari mengartikan Yang sudah kita bikin Hitung-hitungannya tadi ya Atau bikin Reng-rengannya Pasti Pokoknya gitu deh ya Yang udah kita artikan Dari yang Gambar milik kita tadi Yang sebelumnya Yang disini Oke Paham ya Kalian bisa lah ya Bisa Mana sih yang bikin susah Gak ada ya Kehidupan ini jangan dibikin susah deh Gampang-gampang aja Jalanin aja Jadi berfilosofi Udah deh Kak Sari Udah selesai ya Ini nomor 4 aja Di video kali ini Nomor 4 aja Hampir 30 menit Gak apa-apa Yang penting tambah Paham ya deh ya Kalau tambah paham Nanti enak Ngerjain matematika itu Kuncinya harus paham Kalau paham Jadi seneng deh Jadi enak Jadi nilainya juga Tambah bagus Amin Yaudah Kak Sari mau pamit dulu Oh iya Untuk kalian yang belum gabung di grup Dan masih ingin gabung Boleh ya Mumpung belum penuh Chat aja di 081-456-10-9870 Di grup ini nanti kita ngapain aja sih Kita bahas-bahas soal ya Soal punya mu tentu saja Tanyakan di grup Nanti Kak Sari bantu jawab Kalau soalnya ada di buku paket Tinggal ku carikan linknya aja Gampang Tapi kalau dari LKS Atau dari guru Nah itu nanti bisa kita Bantu jawab di dalam grup Kak Sari yang bantu jawab Oke Gabung ke dalam grup Gratis Silahkan ya Di 081-456-10-9870 Kak Sari tunggu Nah sekarang Waktunya pamit Sebelum pamit Kalau kamu suka Dengan video ini Silahkan di like Di komen Di share juga ya Ke teman-teman Yang membutuhkan Pembahasan nomor 4 ini Dan Kalau kamu belum subscribe Boleh subscribe Kasari ucapkan Terima kasih banyak Sampai jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh